Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Sawad bin Karib, masuk Islam dengan sebab jin Pada suatu hari, Halifah Umar bin Khotob sedang berada di majelis Masjid Nabawi Usai berceramah dan menyelesaikan pelbagai urusan warga Sang Amirul Mukminin pun mengobrol dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW Kemudian, masuklah seorang lelaki ke dalam masjid tersebut Umar melihat paras wajah pria itu dan langsung mengenalinya Bukankah itu Sawad bin Karib, katanya dalam hati Sang Halifah pun mengucapkan salam kepada orang yang baru saja tiba itu Benarlah bahwa sosok tersebut adalah Sawad Umar lalu mempersilahkannya untuk duduk di dekat para sahabat yang lain Sungguh, Sawad ini memiliki pengalaman yang unik sebelum dirinya mengucapkan syahadat Kata Al-Faruk Ceritakanlah kepada kami, bagaimana mulanya engkau memeluk Islam, timpal beberapa jamaah Sawad tersenyum lalu menuturkan ceritanya Waktu itu, kata dia, ketika masih kafir, diriku bekerja sebagai saudagar sederhana yang gemar melanglang buana Aku biasa berdagang hingga keluar jazirah Arab Umar dan kawan-kawan terus menyimaknya Suatu saat, lanjut Ibnu Karib, ketika sedang singgah di India, aku menemui kawanku Jangan kalian kira ia sosok biasa Ia adalah Jin Malam itu begitu hening, aku pun tidur dengan pulasnya Jin itu kemudian muncul lagi di hadapanku, kali ini dalam mimpi Dan, ia berkata, bangunlah kamu Sadari dan pahamilah bila memang kamu berakal Sungguh, seorang Rasul Allah telah diutus dari kalangan keluarga Luai bin Golib Setelah itu, jin ini mengitariku dan bersyair Aku pun mendengarkan pembacaan sajaknya Sesudah itu, ia berkata lagi Wahai Sawad bin Karib Sungguh Allah telah mengutus seorang Nabi Bangkitlah kamu untuk segera menghadapnya Semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk dan hidayahnya Halifah Umar dan Muslimin terus menyimak penuturan sawad Aku pun terjaga Awalnya, kuanggap itu mimpi biasa Namun, dalam beberapa malam berikutnya Aku terus memimpikan hal yang sama Dalam tiap mimpiku itu, jin yang sama kembali datang Ia juga mendendangkan syair yang sama Beranjaklah menuju sang manusia pilihan dari Bani Hashim Lihatlah, maka engkau akan langsung mengenalinya Entah mengapa, ada perasaan damai dalam hatiku sewaktu mendengarkan syair itu Kesokan paginya, karena yakin dengan kebenaran perkataan jin itu Aku pun bergegas untuk menuju kota Mekah Dalam perjalanan, masih saja terngiang di telingaku syair-syair yang dilantunkan jin dalam tiga malam berturut-turut itu Sementara itu, aku terus memacu kudaku dengan hati yang suka cita Dalam dadaku, muncul tekat yang kuat untuk segera menemui sosok yang disebut sebagai utusan Allah SWT itu Aku ingin menyatakan iman kepadanya Akhirnya, aku sampai di Mekah Setelah bertanya pada beberapa warga, aku menuju ke Masjidil Haram Kutemui di sana seorang yang berperawakan sedang Ia tampak sedang duduk Penampilannya amat mengesankanku, seolah-olah ia sedang memimpin ratusan pasukan Ketika melihatku, lelaki ini langsung tersenyum dan menyambutku Selamat datang, Yasawat bin Korit Mendengar itu, aku terkejut Dari mana ia tahu namaku, pikirku Dan, aku semakin takjub ketika ia mengatakan dengan benar Apa saja keperluanku datang ke Mekah Akhirnya, aku menyadari bahwa dialah sang manusia pilihan Rasulullah SAW Tanpa ragu, aku mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapannya Sesudah itu, aku berkata kepada beliau Wahai utusan Allah, aku telah menyiapkan sebuah syair untuk engkau Karena itu, dengarkanlah syairku ini Bacakanlah, wahai sawat Penasihatku telah mendatangiku tiap malam dalam keheningan Apa yang terjadi padaku ini bukanlah dusta Selama tiga malam, ia selalu menyeru Seorang utusan Allah telah datang Dia berasal dari keluarga Luwai bin Golib Aku pun segera menyingsingkan lengan bajuku Kupacu kudaku meski kakiku hanya memakai sandal Rasulullah SAW tertawa hingga gigi-gigi putihnya terlihat Lalu, beliau berkata, berbahagialah engkau wahai sawat Demikian sawat bin Korib mengakhiri kisahnya Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah jin penasihatmu itu masih sering mendatangimu? Tanya Umar Sejak aku terbiasa membaca Al-Quran, jin itu tidak lagi mendatangiku Sungguh, Al-Quran merupakan pengganti yang paling baik daripada jin atau apapun, katanya Itulah tadi kisah sawat bin Korib yang masuk Islam perkara nasihat dari jin Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Amin Allahualambisawaf Terima kasih telah menonton!